Putri Sayekti, atas waktunya. Ya, silakan. Untuk peserta, setiap pertanyaan ada dilakukan di chat saja. Baik, apakah materinya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah tampil. Sudah, oke. Baik, mohon izin Ibu Raffi, Ibu Laili, kemudian Ibu Moderator, terima kasih atas waktunya. Nah, narasumber yang sama pada hari ini, Ibu Kristiana Mariani, Ibu-Ibu dosen PG PAUD, FKIP Untirta, selamat pagi semuanya, juga para peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Dari tatap muka ke pendidikan dalam jaringan atau daring. Guru bekerja dari rumah, anak belajar dari rumah. Peran orang tua sangat besar. Perubahan strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua di masa pandemi COVID-19. Guru dan orang tua harus melakukan workshop pembelajaran daring. Guru menjaga motivasi belajar anak. Guru tidak memindahkan kelas ke rumah. Guru memilih materi-materi yang esensial tentang kecakapan hidup anak, seperti praktik agama, kegiatan mandiri, membuat permainan sederhana, membantu kegiatan keluarga, menumbuhkan jiwa seni anak. Guru membuat tugas-tugas konteksual di lingkungan anak. Guru melakukan assessment dengan menggunakan aplikasi yang ada. Atau guru mendesain sendiri penilaian atau assessment dengan Google Form. Penilaian atau assessment adalah suatu kegiatan yang memberikan berbagai informasi sejak berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai anak. Tantangan penilaian di era pandemi COVID-19 ini untuk jenjang paut, satu ketuntasan belajar tentu akan menjadi masalah, karena tidak semua materi pembelajaran di paut bisa didaringkan. Kemudian life skill atau kecakapan hidup tercapai, karena banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. Kemudian guru sudah harus menyiapkan RPPM, RPPH era COVID ini untuk semester depan. Karena kita belum tahu prediksinya secara jelas kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita berdoa bersama-sama, semoga segera berakhir. Tapi kita juga harus tetap menyiapkan skenario kedua apabila semester depan kondisinya masih seperti ini. Kemudian guru harus menyusun kegiatan yang esensial. Jadi kegiatannya tidak rutinitas seperti yang sudah ada dengan kondisi normal, tapi guru harus mendesain kegiatan yang esensial. Kemudian penilaiannya pun juga harus diubah, karena penilaian tetap muka dengan penilaian era COVID-19 seperti ini tentu akan berbeda. Kemudian ini sedikit kita flashback tentang pengertian assessment. Menurut learner tahun 1988, halaman 54, memahami assessment sebagai suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Kemudian di Campbell tahun 1994, halaman 8, assessment sebagai proses pengumpulan bukti dan dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian tujuan assessment, penyaringan atau penyeleksian sesuai dengan program yang dikembangkan. Menggambarkan berbagai jenis keterampilan yang terarah untuk mengetahui dan menetapkan seseorang masuk dalam kategori tertentu. Kemudian menyusun penyusunan atau pengembangan program pembelajaran yang tepat dan sesuai atau programming planning. Membuat keputusan tentang penempatan atau mapping melalui gambaran perkembangan anak dalam kelompok. Yang terakhir, memantau perkembangan anak atau monitoring untuk mengetahui tingkat kemajuan perkembangan anak. Fungsi assessment ini bagi guru sebagai alat mumpul data untuk mendeteksi dan mengelola temuan data. Alat ukur perkembangan dan belajaran. Juga untuk menilai hasil perkembangan dan kegiatan berdasarkan semua data yang dikumpulkan. Hal ini sebagai laporan perkembangan dan pembelajaran. Assessment untuk menginformasikan perkembangan anak dan pembelajarannya kepada orang yang berhak menerima informasi seperti orang tua, kepala sekolah, penilai, atau pengawas. Teknik penilaian kurikulum 2013 paut yang ada dari aspek kognitif, menggunakan skala rating dengan jelis, catatan anekdot, hasil karya, portfolio. Kemudian pada aspek aturanan afektif, penilainya menggunakan skala rating dengan list, catatan anekdot, wawancara, penampilan, buku panduan, time sample, event sample, running record, banyak sekali pada saat tatap muka yang bisa digunakan untuk penilaian afektif. Kemudian psikomotorik, penilaiannya menggunakan penampilan atau unterja. Sedikit tentang time sample. Tujuan time sampling digunakan untuk mencatat frekuensi suatu perilaku dalam jangka waktu tertentu. Pengamat atau buru menentukan waktu, interval, dan metode pengamatan. Pengamat mengamati perilaku yang terjadi berulang-ulang pada waktu selama. Setelah itu, data tersebut dipelajari kapan dan mengapa perilaku tersebut terjadi. Informasi ini digunakan untuk membantu anak jika perubahan perilaku diperlukan. Contoh, anak agresif yang mengganggu anak lain berulang-ulang dalam beberapa waktu. Perilaku ini dapat dicatat dalam time sampling. Ini contoh template-nya, ada berisiwa, ada waktu, tentu di atas ada nama anak, usia, lokasi, nama sekolahnya, tanggal waktu, pengamat ini adalah burunya, kemudian tipe perkembangan yang diamati. Kemudian event sampling di sini, gunakan jika perilaku tertentu cenderung muncul. Jadi kata kunci adalah cenderung muncul pada kondisi tertentu. Event sampling digunakan untuk mengungkap penyebab dan akibat perilaku yang terjadi. Pengamat menunggu kapan suatu perilaku terjadi. Kekurangan metode ini, jika perilaku yang dimaksud tidak terjadi, maka pengamat hanya uang-uang waktu saja. Jadi, dua hal contoh ini yang bisa dilakukan pada saat situasi normal. Sama di sini juga begitu, template-nya ada nama anak, usia, lokasi, tanggal waktu, pengamatnya, gurunya, tipe perkembangan yang diamati, kemudian ada waktu, peristiwa awal, tingkah laku, dan peristiwa atau konsekuensinya. Ini sekarang mungkin yang banyak menjadi pertanyaan pada sesi-sesi webinar sebelumnya. Teknik penilaian apa yang dapat digunakan di masa pandemi COVID-19 ini? Berdasarkan referensi yang saya baca tentang asesmen untuk anak usia dini, penilaian kognitif bisa menggunakan video, foto, WA grup kelas, questionnaire yang disebarkan melalui WA, kemudian efektif melalui video, WA video call, orang tua mengisi Google formulir pandu kegiatan Ramadan. Nanti untuk kegiatan pandu kegiatan Ramadan ini nanti host yang akan men-share pada ibu-ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Kemudian untuk aspek simotorik, ini yang sedang kekinian, orang tua dan anak bisa melakukan moment shoot aktivitas melalui video. orang tua dan anak juga bisa melakukan aktivitas TikTok yang sekarang sedang menjadi tren dan banyak disukai oleh anak-anak. Kemudian bisa juga melalui channel YouTube. Nah ini nanti yang mungkin kita bisa diskusikan, solusi-solusinya pasti setiap namanya alat atau tools pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi marilah kita nanti menjalannya dengan arif. Karena situasi ini semua negara juga sedang mencari pola, termasuk pendidikan di Indonesia, seperti apa yang paling tepat, semuanya masih mencari pola. Jadi nanti pasti akan ada evaluasi yang terus berkesinambungan. Apa yang paling ideal untuk diperkenalkan. Terus kemudian pada sesi pagi hari ini, yang ingin saya perkenalkan adalah Google Form. Google Form ini merupakan inovasi dari Google yang bisa membuat teman questionnaire dan formulir secara online melalui Google. Jadi Google Formulir ini saya rasa sudah akrab dengan ibu-ibu peserta webinar, karena tadi sudah disampaikan oleh ibu host, bahwa ibu-ibu untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini sudah mendaftar melalui Google Form. Fungsi dan manfaat Google Form mempermudah guru dalam membuat dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian datanya real-time, tidak perlu repot untuk menanyakan satu persatu, tidak perlu di-print untuk membuat questionnaire, tidak buang waktu dan kertas, bahkan tenaga, tidak perlu khawatir untuk hilang datanya atau rusak, karena Google sudah siap menyimpannya di Cloud dan Google Drive. Kemudian cara membuat questionnaire-nya, tentunya ibu-ibu harus memiliki akun Google berupa email dari Gmail. Kemudian yang kedua mengakses Gmail, kemudian pastikan bahwa halaman Google Form Anda sudah tersetting. Kemudian cara membuat Google Form dengan template questionnaire di sini, seperti yang sudah saya buat, nanti yang akan di-share ke ibu-ibu, setelah memasuki Google Docs, akan dihadapkan beberapa pilihan template. Jika tidak ada template yang sesuai, maka ibu bisa memilih template yang kosong. Dengan gambar yang kosong, tekronnya putih, kemudian klik pada tanda plus atau tambah. Kemudian bagaimana mengisi judul dan form deskripsinya? Sudah memasuki Google Docs, dan memilih template yang kosong, ini saatnya untuk mengisi kebutuhan questionnaire yang dibutuhkan. Jadi misalnya untuk pagi hari ini, questionnaire yang akan dibagikan ke ibu-ibu adalah Amalia Ramadhan 1441 Masehi untuk anak. Dengan huruf yang besar, dan bisa mengklikkan, dan mengetikkan judul dari questionnaire yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan. Jika kita sudah selesai menemukan judul dan deskripsi dari questionnaire, kita kini sudah bisa memasuki tahap mengajukan pertanyaan untuk questionnaire. Jadi seperti yang ada di Google Form yang sudah saya buat, di situ nanti ada segelas pertanyaan yang setiap hari ibu bisa isi sesuai dengan konteks tua yang dilakukan oleh anak-anak, Amalia yang dilakukan oleh anak-anak di rumah setiap hari. Pada bagian bawah ada form description, ada yang namanya question atau pertanyaan. Kita bisa mengetikkan pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, membuat pertanyaan. Maaf, yang keempat, membuat pertanyaan dengan jawaban multiple choice. Jadi di sini ada dua tipe pertanyaan. Ada pertanyaan yang pilihan ganda, dan ada pertanyaan dengan jawaban yang harus diketikan. Bagi yang memilih pertanyaan dengan pilihan ganda, tentu harus mempersiapkan jawabannya. Misalnya kita hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Dan mungkin, maka tulislah kolom add option untuk menuliskan jawaban ya. Jadi contohnya, pada Google Form yang ibu buat di sini, misalnya apakah anak berpuasa, jawabannya, kalau iya, ibu bisa ketik. Tinggal klik iya, kalau tidak, ibu bisa klik tidak. Tapi, misalnya untuk add option, di sini misalnya ada pilihan, anak melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Di sini optionnya banyak. Ibu bisa mengisi lebih dari satu. Jadi kalau anak melaksanakan sholat subuh, anak melaksanakan sholat sunnah duha, klik sholat sunnah duha, anak mengajakkan sholat wajib duhur, diklik. Jadi kalau sampai karalai mengerjakan semua, diisi semuanya. Di sini, ini untuk menilai aspek afeksi anak-anak di rumah selama bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, membuat pertanyaan dengan jawaban short answer dan paragraf. Jika sebelumnya membuat pertanyaan dengan jawaban yang sudah ada, maka kali ini para pengisi questionnaire harus menuliskan jawabannya sendiri. Jadi di situ ada hari, nanti ibu bisa mengetik hari di atas. Jadi sesuai dengan konteksual hari. Jadi di situ bisa digunakan selama bulan Ramadan. Misalnya ibu ketik hari ini hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020. Terus kemudian di bawahnya ketik lagi nama anak, usia, kemudian kelompoknya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban pendek. Kalau jawaban panjang apa? Kalau jawaban panjang, misalnya nanti di bagian paling akhir, ada pertanyaan yang memerlukan jawaban agak panjang dari ibu. Kemudian yang keenam, kirim questionnaire-nya sekarang. Setelah merasa sudah lengkap dengan semua pertanyaannya, maka lengkap terakhir adalah mengirimkan questionnaire kepada orang yang dipilih. Jadi pada hari ini, terserta yang hadir, ada 65 partisipan, nanti akan dikirim questionnaire ke telepon oleh ibu host kita pada pagi hari ini. Kita bisa mengirimnya menggunakan WA atau email secara langsung ataupun meng-copy link Google Form yang sudah dibuat. Pertama, kita bisa meng-click send yang ada pada bagian kanan. Bila kita menggunakan platform. Kemudian sesudah, kita membuat questionnaire dan juga formula pendaftaran. Kini kita bisa melihat hasil survei yang telah dibuat. Jadi nanti hasil surveinya in the real time-nya bisa ditayangkan. Kemudian bagaimana cara melihat surveinya? Yang pertama, masuk ke form yang telah dibuat. Pertama, masuk ke form yang dibagi awal Google Form yang telah kita buat sebelumnya, klik salah satu form. Kita ingin melihat survei yang telah dibuat respons. Kita bisa klik se-responnya untuk melihat yang sudah mengisi. Jadi nanti ada tampilan Excel yang kita bisa melihat respons dari peserta yang mengisi Google Form tersimpul. Kemudian kita akan diperlihatkan berapa banyak yang telah merespon questionnaire kita. Jadi misalnya nanti dari 65 peserta, dari 64 peserta ini, berapa yang mengisi nanti akan kebawannya. Kemudian tidak ada jumlah dari orang yang merespon, namun lengkap dengan jawaban yang telah diisi oleh para respon questionnaire. Jadi sangat mudah dan simple untuk membuat Google Form. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, selamat mencoba untuk membuat Google Form yang kita bisa gunakan untuk penilaian di masa pandemi COVID ini. Nanti ada Google Form Amalia Ramadhan, 1441 Hijriah Paut, yang akan di-share oleh ibu host kita pada pagi hari ini. Untuk sementara, terima kasih ibu moderator atas waktunya. Terima kasih ibu-ibu peserta, ibu dosen, terima kasih kegiatan pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu dokter Luluk Atawati untuk penjelasannya dari materi hari ini, pemanfaatan Google Form sebagai alat penilaian kegiatan harian anak di rumah. Tadi sudah kita dengarkan pemanfaatan dari ibu dulu berkaitan dengan Google Form. Nah, tentunya catatannya adalah bagaimana juga guru sudah terbiasa dulu dengan Google Form-nya. Belajar bagaimana penggunaannya yang kemudian dimanfaatkan secara lebih efisien lagi, efektif lagi untuk penilaian anak usia. Baik, terima kasih ibu dulu untuk pemanfaatannya. Oke, kita lanjut ke pemaparan selanjutnya dari narasumber yang kedua. Ibu Kekes. Ibu Kekes, sudah siap? Ibu Kris, Ibu Kekes. Baik, Ibu. Ya, insya Allah siap. Baik, dengan apa? Judul pemaparannya penilaian dan penyusunan laporan perkembangan anak saat belajar. Ya, silakan, Ibu Kekes. Baik. Ya, Ibu Kekes. Di-share aja, Ibu. Belum muncul. Sudah muncul? Belum. Di saya belum ya? Di teman-teman, sudah belum ya? Ini, mohon maaf, agak lambat. Seperti... Belum kelihatan. Belum muncul. Sebentar. Ini agak lama sekali. Jaringan. Seperti agak sulit sekali. Sebentar. Ya, ya. Mungkin ini sinyalnya. Agak lambat soalnya. Itu malah, itu baik-baik lagi, Ibu. Makan dari semua. Jadi begini, Ibu. Gu Ranti. Gu Ranti, mungkin bisa ditunggu, silakan. Dari Gu Ranti apa? Entah. Bu Kekes, silakan. Ditunggu, Bu Kekes. Tonton share, Bu Kekes. Baik, untuk yang tadi pemaparan dari Ibu Lululu, Duker Setam, mungkin sudah ada pertanyaan. Bisa di-chat mungkin. Sekarang nanti dijawab di akhir setelah pemaparan dari Ibu Kekes. Lululu, mungkin bisa lihat chat mungkin ada pertanyaan. Ya. Sehingga bisa di... Oke, ini mau monitor. Oke, terima kasih. Iya, mohon maaf. Mau saya bantu, Sir, Bu Kekes? Sebentar, saya enggak bisa buka Zoom saya. Oke, oke. Logo ya. Ada penanggal? Oke. Baik, sambil mengisi waktu dari Ibu Kekes. Bu Lululu, berarti di sini peran orang tua harus juga enggak boleh gaptek ya, Bu ya? Orang tua dan guru ya, Bu? Ya, betul. Bu Putri, sambil menunggu mungkin orang tua, eh apa namanya, para peserta dapat mengisi Google Form-nya? Baik, Google Form akan di-share oleh Bu Lelih ya, untuk contoh-contohnya ya, Bu ya, contoh Google Form yang bisa di-sharekan untuk penilaian untuk para guru, para pendidik, Pak U, yang kemudian nanti bisa jadi pertanyaan juga ya, Bu Lululu ya. Silahkan di-share nanti, di-share oleh Bu Lelih untuk contoh Google Form-nya, sehingga nanti bisa dipelajari dan bisa ditanyakan saat ini juga untuk Bapak, Ibu yang mungkin peserta yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Dan ini menarik sekali, berkaitan dengan Google Form, ternyata bisa memberikan pandangannya suatu faedah untuk penilaian anak. Tapi ya tadi intinya, bagaimana orang tua dan guru harus mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai informatika ya, Bu ya, informatika dengan teknologi. Nah, ini bisa belajar dari Youtube ya, Bu? Banyak kan ya, Bu? Ya, betul, ya. Nah, jadi Youtube yang kemudian jadi guru pertama untuk Google Form-nya, kemudian bisa diaplikasikan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lululu, untuk penilaian. Dengan berbagai masalah teknik, ada yang dengan questionnaire, ada yang dengan misi, pilihan, nah itu menarik sekali. Dan sekarang tinggal memilih bagaimana guru memudahkan itu bisa dipahami oleh orang tua. Mau yang seperti apa kegiatannya, dari sisi kognitif, bahasa, seperti itu. Yang kemudian, nanti bisa diaplikasikan di Google Form-nya. Ketika kognitif, mungkin bisa melihat, bisa memberikan pertanyaan yang berkaitan, apa sih aktivitas anak berkaitan dengan kognitif hari ini, gitu ya, Bu? Ya, tanya itu nanti disebutkan oleh guru. Misalnya, aktivitas kognitifnya apa ya, Bu Lululu, misalnya? Ya, aktivitas kognitif yang bisa dilakukan dengan Google Form, tentu, apa namanya, guru dapat memberikan kegiatan. Contohnya, misalnya, anak diminta untuk belajar berhitung. Nah, berhitung, ternyata. Bu Kekes sudah tampil. Nah, nanti di situ sudah ada panduan untuk checklist-nya. Baik, baik. Baik, Bu Lululu, kita lanjut ke Bu Kekes ya, Bu Lululu. Bu Kekes, silakan. Baik, ya. Bu Kekes. Bu Kekes. Dilanjut lagi, Bu Lululu. Jadi, kognitif dengan berhitung. Berhitung, ini kita berhitung yang ada di rumah ya, Bu Lululu, ya? Ya. Jadi, aktivitasnya banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi, seperti, apa namanya, metode pembelajaran Montessori. Anak-anak bisa belajar dengan semua hal yang ada di lingkungan rumahnya. Ya. Dengan alat-alat dapur ibunya. Semua perlengkapan yang ada di rumah. Tentu di situ, guru harus menyiapkan. sehingga orang tua ada di sekitarnya yang ada di rumah. Ya, ya. Jadi, memang atas bantuan orang tua juga untuk penilaian guru di sekolah ya, Bu? Kalau guru biasanya langsung bertatap muka dengan anak-anak. Ya. Di sini, guru harus banyak membuat panduan-panduan. Sehingga orang tua tahu bahwa anak-anak melakukan suatu aktivitas itu bertujuan. Ya, benar. Jadi, memang harus ada guide-nya ya, Bu? Ya, bu guide-nya. Ya, betul. Jadi, nah ini kan memang belum dipersiapkan ya, Bu Lului ini kan mendadak. Tiga-tiga Maret selalu di rumah nih. Berarti, memang, nah ini next ke depannya harus dipersiapkan ya, Bu Lului. Lebih matang lagi ya. Untuk semester. Ya, betul. Ya, jadi, saya rasa kegiatan webinar ini sangat positif. Dan, julusan PG PAUD tentunya bisa menindaklanjuti. Tidak ada, apa namanya, walaupun hari pendidikan nasional sudah selesai, masih kita bisa bergradual menindaklanjuti berbagi ilmu bagaimana menyusun parents guide gitu ya, terkait dengan perkembangan-perkembangan anak. Nah, sehingga guru-guru pun menyusun parents guide tersebut acuannya jelas. Ya, jadi, memang perlu juga, apa namanya, berkolaborasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya juga ya, Bu Lului, supaya tersampaikan kepada orang tua secara jelas, apa sih maksud dari kegiatan yang guru berikan selama ada di rumah melalui Google Form ini. Seperti itu ya, Bu Lului. Jadi, jadi, memang di era pandemi COVID ini, kita sebagai seorang akademisi, harus merangkul guru-guru yang ada di garda depan, karena tentunya, guru-guru ini kan shock ya, shock harus menyiapkan banyak hal dalam waktu yang tiba-tiba, terus kemudian dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tapi sudah harus kerjun bebas. Nah, disinilah keberartian kita sebagai akademisi untuk menjadi pendamping guru-guru Paul. Sehingga mereka dalam waktu secepatnya bisa kembali percaya diri bahwa apa yang disampaikan pada orang tua itu sesuatu yang sudah seharusnya, dan itu betul, sesuai dengan keilmuan yang ada. Ya, jadi memang sudah ada kurikulum, bagaimana mencapai target kurikulum yang sudah dibuat, tapi berbeda situasinya. Itu harus dengan WFK ini, belajar di rumah, bantuan orang tua. Nah, sinerginya, orang tua dengan guru itu harus lebih kuat lagi dari sebelumnya ya Bu Ia, sebenarnya dia harus kebiasaan itu harus benar-benar intens. Nah, grup WA juga itu ya Bu Ia, yang pertama pasti yang jadi keandalan. Jadi, ya, jadi di sekitar rumah saya ini ada pengalaman lucu ya, mungkin ini bisa saya siarkan. Jadi, di tetangga saya itu masih ada yang sekolah SD dan TK. Jadi, orang tuanya itu memiliki WA grup, tapi kebetulan ibunya masih masuk kantor. Masih masuk kantor. Ya. Itu, apa namanya, yang paling lucu, ada tugas-tugas yang bisa dibantu oleh gosen. Jadi, gurunya menugaskan, menugaskan satu pekerjaan pada anak, kemudian mengirimnya itu pakai jasa gosen. Jadi, ini juga merupakan sesuatu yang yang baru juga gitu loh ya. Yang baru juga, karena kan apa namanya, kalau gosen, kepastiannya untuk sampai kan tinggi ya. Sampai ke gurunya. Kemudian, juga crowdednya, grup kelas ya, karena tidak semua orang tua memahami komunikasi yang disampaikan oleh guru. Ya, jadi untuk memahami informasi aja belum tentu, sama persepsinya ya, Bu Luluk ya. Ya, betul. Berarti, makanya, ya, makanya, Bu Tri, apa, diskusi kita ini sebetulnya menyenangkan ya. Menyenangkannya apa? Tadi, guru PAU terutama, jangan memindahkan pelajaran di kelas ke rumah. Jadi, di slide saya awal tadi kan itu, jangan memindahkan pelajaran di sekolah ke rumah. Karena apa? Kalau itu secara utuh dipindahkan, tentu akan merepotkan orang tua. Karena satu, tidak semua orang tua memiliki bekal keilmuan yang cukup. Nah, yang kedua, tidak semua orang tua memahami ilmu psikologi dan ilmu tentang perencanaan pembelajaran. Itu yang paling penting. Jadi, makanya, di slide awal saya tadi, yang bermasalah pada saat era pandemi COVID ini apa? Bahwa ketuntasan belajar semestinya tidak tercapai. Tetapi, kalau life skill harus tercapai. Karena apa? Kita bisa berdayakan anak, kita bisa set panduan-panduan itu yang banyak mengasah tentang aktivitas life skill anak di rumah. kalau misalnya tadi dulu pakai TikTok, kira-kira yang model TikTok yang seperti apa? TikTok kan macam-macam untuk dulu. Nah, itu yang kemudian pemilikannya itu kemudian ada bijaksananya si orang tua mana nih yang cuanya buat anak saya? Jangan nanti tahu-tahu yang dangdutan yang segala macam luar konteksnya si anak usia ini itu kan juga bahaya ya bu. Lebih baik tunjuk ya TikToknya luar lagu apa gitu ya. Pak, kok saya juga ngarep di si TikTok lagunya apa aja enggak main ya. Lalu gimana infonya TikTok menjadi. Ya, pertanyaannya menarik sekali Butri ya. Intriguing question ya. Menarik sekali. Jadi, tentu walaupun tetap belajarnya di rumah, guru bekerja di rumah, tetap di paut itu adalah pembelajaran bertolok dari tema. Tentu TikToknya tidak. Tidak. Tidak keluar dari tema yang diusung di pembelajaran. Nah, tentu kemudian pilihan-pilihan lagunya menurut saya kita bebaskan saja mereka berinovasi atau guru menyampaikan hari ini tema background musiknya musik asli Indonesia yang mungkin nanti ada yang petikan Sasando terus kemudian apa namanya suara gamelan dan sebagainya menurut saya bagaimana kesepakatan kreativitas guru dan orang tua tentu kan bisa dikomunikasikan di WA di WA bunda bagaimana kita buat TikTok back soundnya ini temanya ini nanti kan mereka trial ya ibu dengan anaknya kalau mereka sudah oke nanti upload di grup WA atau bahkan sekarang sekolah-sekolah sekarang inovasi punya channel youtube ibu kekes sudah masuk ya baik ibu kekes bu tip dulu untuk informasinya kita lanjut ke tempat kiri kedua ibu kekes silahkan ibu kekes sudah bisa maaf ya silahkan makasih putri waktunya saya akan melanjutkan tentang penilaian dan pelaporan yang tadi sudah dulu sampaikan ini saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih memang penilaian pada saat sekarang kita sudah mulai masuk dua bulan lebih ya di rumah gitu ya dan ini guru-guru agama khawatirkan jadi bagaimana yang mau kita isi di rapot gitu ya apa yang akan kita laporkan kepada orang tua jadi penilaian itu adalah proses proses dalam mengumpulkan dan menafsirkan berbagai macam informasi secara sistematis terukur berkelanjutan serta menyeluruh tentang tumbuh kembang yang telah dicapai anak selama kurun waktu tertentu jadi ada beberapa sekolah yang memang menilai melaporkan itu dilakukan tiga bulan sekali atau satu semester enam bulan gitu ya nah proses penilaian ini dilakukan dari yang harian ke mingguan lalu direkap menjadi bulanan lalu direkap menjadi semester baru dipindahkan ke LPA laporan perkembangan anak nah ini kita kumpulkan semua data-data yang ada gitu ya selanjutnya kred berikutnya jadi tadi penilaian itu adalah mengumpulkan informasi melalui apa informasi kita kumpulkan melalui observasi terhadap kegiatan anak apa yang dilakukan anak jika dari sekolah itu biasanya dari anak datang sampai anak pulang apapun yang mereka lakukan nah sekarang kita tidak bisa melihat anak secara langsung tapi dengan apa kita melalui akan observasinya gitu ya terus kita kumpulkan informasi juga melalui interview dengan orang tua kalau interview dengan anak mungkin bisa melalui zoom ya kita tanya ke anaknya gitu ya atau melalui WA bukan ditulis tapi video call jadi interview interview dengan orang tua apa sih yang dilakukan anak di rumah terus anggota keluarga lainnya pun bisa kita jadikan informan serta guru-guru terus yang kedua adalah dokumentasi dokumentasi ini bisa dengan video catatan harian rekaman suara foto dan lain-lain lalu tahapan yang selanjutnya yaitu menganalisa tadi kita sudah mengumpulkan data-data sudah mendapatkan data sudah mendapatkan informasi lalu kita analisa data itu menggunakan teori-teori untuk menentukan rekaman atau data-data sehingga berkaitan dengan teori teori di sini maksudnya adalah kita kaitkan dengan kompetensi dasarnya jadi KD berapa nih yang cocok oh 3.5 4.5 oh 1.1 nah itu kita analisa dari data-data yang sudah kita kumpulkan selanjutnya adalah setelah kita setelah kita analisa kita terapkan menggunakan bukti-bukti dari analisa data untuk kita informasikan kepada orang tua ayah anda bunda selama pembelajaran anak anda sudah ini sudah mampu ini yang masih harus dikembangkan adalah ini dan juga kita memperbaiki sistem proses pembelajaran gitu ya nah lanjutnya adalah mengapa sih penilaian itu harus kita lakukan karena kita ingin tahu tumbuh kembang anak selama mengikuti program dua umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran jadi dengan penilaian kita tahu anak dari awal masuk sampai misalnya dua bulan atau tiga bulan adakah perubahan adakah yang berkembang gitu ya sesuai dengan KD yang kita capai ingin capai terus umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran oh ternyata si A bicaranya belum jelas oh ternyata si B belum mau bertanggung jawab nah ini harus kita perbaiki apa ya yang kurang di dalam kegiatan pembelajaran kita gitu yang ketiga adalah dasar untuk optimalkan fisik dan psikis dengan memberi kegiatan yang sesuai minat dan kebutuhan anak jadi penilaian itu kita mengoptimalkan baik secara fisik maupun psikis dengan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak yang keempat memberi informasi kepada orang tua agar mampu menjadi tim bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan di rumah jadi di sekolah itu kan hanya beberapa nah khususnya sekarang tim kita adalah benar-benar orang tua jadi mau tidak mau kita harus bisa bekerja sama karena tujuan kita adalah anak usia dini selanjutnya selanjutnya bagaimana sih penilaian yang baik itu yang pertama mengandung pemahaman yang penting tentang perkembangan anak jadi isinya apa supaya ada loh perkembangan anak yang ini misalnya nilai gambar dan moralnya yang kurang di apanya di nilai gambar dan moral jadi benar-benar orang tua paham tentang perkembangan anaknya lalu yang kedua kita terhubungkan dengan kurikulum jangan dipisah kita sudah di dalam kurtilas sudah ada KI dan KD nah dari KD ini kita bisa kembangkan indikator gitu ya jadi kita bisa kembangkan indikator 1.1 mempercayai adanya Tuhan indikatornya bisa banyak anak mampu menyebutkan nama ciptaan Tuhan anak mampu itu bisa bisa menjadi itemnya tersendiri 1.1.1 1.1.2 itu bisa tergantung dari sekolahnya masing-masing pengembangan indikator yang ketiga sesuai dengan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diukur disesuaikan berdasarkan kurikulum tiga keterampilan ini tiga ranah ini yang harus dikembangkan 4.1.2 menghargai keberagaman dari kemampuan anak setiap anak itu adalah individu yang unik kita tidak bisa menyerang walaupun KD-nya sama misalnya indikatornya kita tentukan sama tapi belum tentu anak-anak itu mencapai dengan yang sama capaian yang sama yang kelima adalah tidak menghabiskan waktu nah ini yang menjadi penilaian itu udah dari harian belum kita rekap kemingguan belum kebulanan aduh udah pusing jadi buat penilaian itu menjadi lebih baik bagaimana caranya kita coba kita yang yang paham dengan anak-anak kita dan kondisi kita selanjutnya adalah tadi sudah ciri nah ini adalah keterkaitan STPPA standar tingkat pencapaian perkembangan anak kompetensi dasar kompetensi inti dan indikator ini harus ada keterkaitannya jangan pisah gitu ya intinya nanti titik temunya adalah penilaian otentik gitu ya apa yang dilakukan anak jadi di dalam STPPA itu menjadi output lalu diturunkan menjadi diturunkan dari KI dan KD berupa sikap spiritual sikap sosial pengetahuan dan keterampilan lalu kita masukkan kita piurkan di dalam program pengembangan berupa enam aspek perkembangan kita buat prosemnya dari prosem lanjut ke RPPM lanjut ke RPPH lalu pelaksanaan dan penilaian ini berdasarkan indikator oke dilanjutkan ini adalah bagian proses penilaian ini yang harus kita lakukan berdasarkan di kurikulum 2013 ya jadi ada beberapa tahap kita pertama melakukan pengamatan dan pencatatan dari mana dari hasil observasi berupa apa hasil observasinya berupa catatan anekdot catatan harian dan hasil karya setelah mendapatkan tiga hasil observasi lalu kita olah kita olah disini kita analisa kita kaitkan dengan kompetensi dasar kita kaitkan dengan indikatornya nah biasanya kita menggunakan checklist oh anak sudah mampu ini oh dia sudah kita checklist kita checklist setelah itu sudah kita analisa lalu kita tuangkan di dalam pelaporan nah kita kaitkan di pelaporan itu di LPA bentuknya narasi di dalam kurtilas isinya ada kekuatan dan ada rekomendasi dan kita kaitkan dengan aspek perkembangan yuk kita lanjutkan dan ini memang harusnya terjadi tahapan penilaian berikutnya di di slide berikutnya ada tahapan penilaian ada lima tahapan penilaian yang pertama observasi kita melihat setelah kita mengamati kita lakukan pencatatan catatan ini bisa dalam bentuk catatan harian catatan anekdot dan hasil karya anak tiga catatan ini sudah kita kumpulkan lalu kita olah tahapan ketiga adalah pengolahan hasil belajar bisa berupa checklist dan analisis tahap keempat yaitu pengarsipan kita biasanya mengarsipkan berupa portfolio tahap kelima adalah pelaporan jadi kelima itu tahap kita pelaporan ke orang tua nah ini yang harusnya kita lakukan tapi saat sekarang saat pandemi ini bagaimana pencatatan itu bagaimana observasi yang guru lakukan gitu ya dan bagaimana jangan tiba-tiba ya sudah langsung masuk ke laporan ke LPA dengan dengan kondisi yang mungkin waktu semester kemarin dia berada posisinya adalah di MB oh sekarang naikin aja deh gitu tanpa adanya bukti itu tidak boleh yuk kita lanjutkan nah sekarang ini awal adalah kita di sekolah bisa melihat lima tahapan itu bisa kita lakukan kita bisa melakukan observasi langsung ke anaknya kita bisa melakukan catatan harian kita bisa melakukan catatan anekdot hasil karya bisa kita lakukan tapi sekarang anak belajar dengan orang tua terus bagaimana apakah catatan oh kita lewatkan saja deh nah misalnya ini nih guru ya saat pandemi ini gurunya menjadi pusing sebenarnya ini banyak banyak puluhan sebenarnya ya di Jakarta khususnya teman-teman dekat jadi terus kegiatannya mau apa ya satu hari ini terus nyambung tidak ya dengan KD-nya atau indikatornya ya sudah deh cari kita LK aja deh ya sudah deh kita hasil karya yang mudah dilihat yang mudah dinilai karena bentuknya ada gitu nah untuk orang tua akhirnya ada beberapa orang tua yang mungkin anaknya tidak mau mengerjakan tidak sempat bu gitu terus medianya tidak ada di rumah jadi terkadang orang tua tidak mau untuk apa namanya membantu anaknya di rumah karena mungkin tidak sempat waktunya terus anaknya juga tidak mau bu anaknya maunya main balok saja anaknya maunya main layangan saja di teras gitu ya jadi semua kegiatan sekolah tidak dilakukan nah ini yang membuat guru menjadi pusing karena tidak ada laporan dari orang tua selanjutnya nah solusinya apa oke kita ada komunikasi orang tua dan guru ya melalui apa pertama pasti semua orang tua punya whatsapp guru juga punya whatsapp ada whatsapp grup nah itu kita gunakan ayah bunda begini kita laporkan disitu ya kegiatannya sebenarnya kalau menurut saya kegiatan untuk anak usia ini tidak bisa dilakukan dalam satu hari jadi butuh proses ya butuh proses oh minggu ini kegiatannya adalah ini 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 dan ini itu bisa kita informasikan melalui whatsapp ke orang tua dan orang tua bisa kirimkan ke whatsapp juga gitu ya bisa melalui grup bisa di japri terkadang ini menjadi kendala sebenarnya orang tua misalnya di grup oh si A sudah melakukan si B melakukan anak saya enggak sayanya enggak sempat gitu ya orang tuanya jadi tidak mengirimkan dari awal sampai akhir nah sebaiknya ibu guru japri tanyakan langsung apa yang dilakukan si A di rumah mungkin orang tua malu gitu ya kondisinya mungkin tidak bisa untuk anak yang melakukan atau orang tuanya memang sangat sibuk sekali gitu ya di rumah jadi tanyakan melalui japri yang kedua bisa melalui apa namanya zoom ada beberapa sekolah yang menggunakan zoom di Jakarta beberapa sekolah teman-teman saya itu menggunakan zoom dan itu dilakukan dua minggu sekali terkadang jadi misalnya mereka mendatangkan pendongeng mereka anak-anak akan mendengarkan dengan zoom bersama-sama atau gurunya bertemu tatap muka menanyakan dua minggu ini apa yang teman-teman lakukan sharing sama-sama itu bisa melalui zoom dan zoom ini bersama dengan orang tua gitu selanjutnya bisa dengan facebook ya bisa dengan facebook facebook istilahnya kegiatan anak-anak yang lakukan nanti akan saya selanjutnya ada beberapa contoh yang di kegiatan di facebook gitu ya nah ini adalah contoh kegiatan yang di sebelah kiri di sebelah kiri itu adalah di WA sebelah kanan itu adalah di di facebook ya jadi ada kegiatan amalia cerianya ramadanku bersama ayah bunda ini kegiatannya dari tanggal 4 sampai 13 Mei apa saja misalnya rumahku surgaku membantu ayah membersihkan rumah berbuat kebaikan nah ini dijelaskan berbuat kebaikan ini mengembangkan kecerdasan sosial emosional moral agama kognitif dan bahasa anak jadi orang tua tahu tidak hanya sekedar kita memberikan kegiatan jadi tahu oh ternyata kegiatan ini tujuannya ini loh gitu jadi paham orang tua punya tanggung jawab gitu ya selanjutnya nah ini nah ini adalah kendala beberapa kendala yang mungkin terjadi gitu ya pertama tidak semua anak akan melakukan tepat pada hari yang ditentukan tadi saya sampaikan tugasnya hari Senin adalah anak-anak bermain play-doh gitu ya atau membuat play-doh atau membuat play-doh nah pada hari itu ada beberapa anak yang memang tidak mau melakukan jadi akhirnya tidak bisa orang tua melaporkan ke orang tua gitu ya ke guru maaf orang tua tidak bisa melaporkan ke guru hari ini kegiatan anaknya adalah main play-doh tapi anaknya tidak mau main play-doh dia malah mau maennya air sabun gitu jadi orang tua tidak mau melaporkan karena tidak sesuai yang kedua jikapun anak melakukan anak tidak mau didokumentasikan atau divideokan atau difoto jadi aku gak mau jangan foto aku jangan videoin aku aku malu gitu terkadang anak saat melihat orang tuanya memvideokan aku pinjam dong hp-nya akhirnya begitu ya jadi ini hp diumpet-umpetin gitu ya dan itu terjadi sibuk sama anak saya tapi awal iya begitu tapi setelah kami berikan penjelasan ini nanti teman-teman akan lihat nah kalau biasanya anak-anak itu melihat teman-temannya dulu baru dia punya motivasi gitu yang ketiga tidak semua orang tua dan anak melaksanakannya tadi karena punya kesibukan di rumah yang kita tidak tahu orang tua sedang apa hari ini kesibukannya di rumah gitu ya yang keempat terkadang anak melaksanakan karena dipaksa oleh orang tua jadi hasil akhirnya orang tua memfoto tapi prosesnya kita tidak tahu tuh guru padahal tuh anak dipaksa eh ayo ini lipatnya begini ini caranya begini ini begini jadi esmusi orang tua dan guru tidak tahu gitu ya padahal guru memberikan kegiatan itu untuk membuat anak nyaman membuat anak senang bermain tapi jika ada pemaksaan itu menjadi sebuah tugas yang harus dilaksanakan yang kelima ya tadi orang tua tidak melaporkan kegiatan anak bisa saja dia sudah mendokumentasikan tetapi lupa untuk menginformasikan gitu ya jadi banyak kendala selanjutnya solusinya agar penilaian tetap berjalan adalah kegiatan ini diberikan lebih kepada life skill dan pengembangan karakter seperti contoh tadi yang di FB itu membantu orang tua gitu ya membantu saat berbuka puasa nah terkadang orang tua yang ribet dibantuin gitu ya ya itu sudah saya coba sebenarnya anak saya saya punya anak yang usia 5 tahun jadi tugas sekolahnya pun ya begitu lah gitu ya nah ini jadi kita buat life skill dan karakternya nah itu bisa kita laporkan lalu guru bisa memintakan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan tadi jika dalam waktu beberapa hari tidak ada tidak ada laporan japri bunda apa yang sudah dilakukan anak anda di rumah hari ini hari ini dan hari ini gitu jadi tanyakan langsung dan itu kita tulis kembali itu bisa menjadi cekatatan kita gitu ya yang ketiga diskusikan dengan orang tua mungkin ada beberapa orang tua yang dia butuh bantuan gimana cara nanganin anaknya di rumah nah kita bisa share ya kita bisa share ke orang tua berikan aktivitas main gitu ya berikan artikel-artikel itu bisa kita lakukan ke orang tua setelah dokumen sudah kita kaitkan dengan KD dan indikator sama tadi tadi kumpul kita sudah mengumpulkan lalu kita kaitkan dengan KD dan indikator yang kelima kegiatan dilakukan berupa pengembangan nilai agama dan moral bisa dilakukan minimal selama satu minggu misalnya biasanya kalau di sekolah itu kan ada muroja'ah oh surat anas itu bisa tuh oh dia sudah hafal misalnya dalam waktu dua hari orang tua bisa menambahkan gitu ya jangan setiap hari oh anas besok al-kafirun besok ini lagi jadi senin dia belum hafal anas sudah berubah gitu ya jadi lebih baik sampai dia mampu dan orang tua tahu itu oke dilanjutkan nah ini adalah contoh tadi kegiatan lebih kepada life skill ya lebih kepada karakter dan life skill disini di tengah ciriannya ramadanku bersama keluarga nah ada empat kegiatan yang harus dilakukan anak dari tanggal empat sampai tanggal tiga belas mai pertama rumahku surgaku yaitu membantu ayah membersihkan rumah terus ada koki cilik ada indahnya berbagi ada kreativitas membuat kartu ucapan hidul fitri nah ini orang tua harus tahu kegunaannya tuh apa sih tujuannya tuh apa sih gitu ya jadi kita tahu apa kegiatan yang dilakukan anak tujuannya untuk apa gitu oke ini adanya di FB boleh kalau orang tua guru mau share ke orang tua melalui whatsapp silahkan gitu oke dilanjutkan dari kegiatan kegiatan ini nah ini adalah contohnya ini adalah contohnya dan ini sebenarnya videonya bisa jalan ya jadi dari laporan ini jadi orang tua ini melakukan videonya sebelah kiri berarti paling kiri jadi kalau gak bisa gak apa-apa kok ini adalah contoh untuk kita membuat laporan memudahkan kita menuangkan ke rapor gitu ya kegiatan ini ini adalah gambar ini yang didapat dari orang tua lalu dijelaskan penjelasannya ini adalah kita ceritakan kita tanyakan ke orang tua apa sih yang dilakukan dia dilakukan sabarani apa sih gitu ya dijelaskan sama orang tua lalu kita kaitkan ya kita kaitkan ke KD oh dia kaitannya 2.3 2.12 ini kita kaitkan ke semua gitu ya lalu keterangannya ada di 6 aspek itu apa kognitifnya dia oh ternyata mampu memecahkan masalah di berapa nih di 3.6 4.6 gitu mampu menuliskan lambang bilangan dari keterangan ini ibu kaitkan dengan penilaiannya bisa BB MB BSH BSB ini tergantung dari tadi penjelasan kalau ini apa namanya disini mampu menuliskan lambang bilangan dia sudah mampu menuliskan tapi kalau ibu lihat di videonya itu menuliskan angka empatnya itu dari bawah ke atas berarti belum mencapai BSB gitu jadi kita harus paham dulu tentang kategori membuat deskriptor BBMB BSH BSB agar tidak beda antara satu anak dengan anak yang lain ada persamaan persepsi nah ini adalah ini belum kelaporan ini baru kita sebagai guru ingin memudahkan nanti saat membuat LPA saat membuat rapot karena rapotnya kan bentuknya narasi gitu ya nah ini baru penilaian jadi misalnya dalam satu minggu kalau kita gunakan gunakan misalnya hari ini nah ini 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 dah ke tahap kelima yaitu laporan jadi misalnya kalau saya sih ini ini saya coba saya coba anak saya sendiri bu jadi kalau ibu memberikan kegiatan dalam satu hari dan itu tidak dilakukan kita akan susah melaporkannya kita akan susah membuat penilaian tapi kalau berupa kegiatan life skill dan kita berikan kebebasan orang tua itu lebih mudah gitu ya nah setelah yang tadi kita lanjutkan ke pelaporan tahap kelima adalah pelaporan kita punya lima tahap tahap pertama tadi ibu sudah observasi pengamatan tahap kedua sudah mencatat gitu ya tahap ketiga adalah menganalisa data tahap keempat portfolio dan tahap kelima pelaporan pelaporan ini merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak didik laporan ini ada yang tiga bulan ada yang enam bulan gitu ya oke kita lanjutkan apa sih rambu-rambunya gitu ya rambu-rambu dalam membuat laporan pertama LPA ini dilaporkan oleh kepala pendidik atau pendidik secara lisan dan tertulis yang kedua lembaga wajib menjaga kerahasiaan data atau informasi jadi yang tahu anak itu bagaimana itu hanya lembaga yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami kita tahu orang tua kita itu seperti apa jadi gunakan bahasa yang mudah orang tua pahami yang keempat menitik beratkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak tadi kita tuliskan kekuatan anak itu apa sih oh dia sudah bisa apa sih gitu ya yang kelima memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara bijaksana jadi berikan oh ayah bunda ini sabara ini informasi sabara itu anak saya bu jadi ini bisa tidak usah rahasia karena ini contoh langsung jadi misalnya oh ayah bunda sabara tulisnya kalau di rumah dirapiin dia tulis angkanya terbalik mungkin cara gurunya baik maksudnya tapi ada beberapa orang tua yang berbaliknya gimana sih orang saya sudah ngasih ke sekolah blablabla jadi harus dengan secara bijaksana dalam melaporkan itu yang keenam memberikan masukan tentang tingkat pencapaian anak pada seluruh kompetensi dasar untuk membantu mengembangkan kemampuan anak jadi dalam enam aspek kita berikan masukan kurangnya dimana dari enam aspek itu yang ketujuh rambu-rambu pembuatan laporan selanjutnya yaitu isi laporan ini menggambarkan hasil pembelajaran yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak jadi sesuai dengan TPPA-nya sesuai dengan usia anaknya terus menyajikan informasi secara komunikatif otentik dan penuh makna dan bermakna kita bisa menambahkan foto hasil karya atau video pendukung jadi setiap aspek ibu bisa tambahkan fotonya jadi setiap aspek ibu bisa tambahkan foto yang menggambarkan tentang aspek tersebut yang kesembilan tidak menyalahkan anak ataupun orang tua yang kesepuluh pengaruh laporan terhadap perasaan anak dan orang tua jadi kita harus jaga itu yang kesebelas laporan harus mendidik orang tua tentang perkembangan anak jadi kita share apa sih yang anak lakukan jadi orang tua pun paham oke kita lanjutkan nah ada catatan penting dalam menuliskan laporan ya jika laporan perkembangan anak akan ditindak lanjuti ke pihak lain maka harus melalui persetujuan orang tua jadi misalnya ada data yang mau kita diminta gitu ya kita harus minta persetujuan orang tua boleh tidak gitu terus berikan orang tua kesempatan untuk memahami isi rapor anak dengan sebaik-baiknya terkadang saat bagi rapor saat pemberian rapor orang tua hanya tanya gimana bu anak saya nakal ya di sekolah gitu ya jadi biarkan punya waktu buat paham oh ini loh bu si kakak begini gitu ya yang selanjutnya semua terkait perkembangan anak telah dibahas dengan orang tua secara memadai jadi mereka faham tindakan apapun semata-mata ditujukan untuk kebaikan anak oke dilanjutkan nah ini ada konstruksi narasi rapor kita punya kekuatan ya jadi ada rekomendasi dan ada kekuatan jadi dalam rapor itu harus ada kekuatan dan rekomendasi kekuatan apa sih kekuatan menggambarkan perkembangan yang telah dicapai yang telah dikuasai oleh anak baik secara umum atau secara khusus ataupun istimewa jadi yang benar-benar beda ya dari anak itu kekuatan kita cantumkan di dalam rapor selanjutnya ada rekomendasi rekomendasi ini adalah saran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai berarti di rekomendasi isinya itu yang masih berada di tahap BB dan MB kalau di kekuatan yang sudah berada di tahap BSH dan BSB itu lebih mudah ya oke selanjutnya contohnya seperti apa bahasanya ini adalah contoh dari bahasa kekuatan misalnya bulan sudah dapat merespon saat dipanggil namanya bulan telah belajar tentang lambang dan bilangan gitu ya ini adalah contoh-contoh dari narasi positif disarankan untuk misalnya Alhamdulillah anak-anak bulan sudah itu positif tetapi ya jadi sudah diangkat dijatuhkan gitu sebaiknya itu dipisah kalau sudah diangkat orang tua tahu oh ini loh kekuatan anak saya gitu nah untuk bahasa rekomendasi sebagai berikut ada contoh juga bahasa narasi yang positif sebaiknya di rumah anda sering diajak berbicara untuk lebih meningkatkan minat akan buku bla 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 jadi ada bahasa positifnya untuk rekomendasi orang tua sebaiknya di rumah anda diajak sering diajak berbicara untuk mengungkapkan pendapatnya gitu jadi ada bahasa bahasa narasi yang positif jadi jangan sudah dipositifkan langlu tetapi karena apa udah diangkat dijatuhin gitu loh ya itu sangat menyakitkan sebenarnya oke kita lanjutkan nah menulis laporan perkembangan anak pada kurikulum 2013 ini laporan perkembangan itu disajikan secara naratif jadi narasi gitu ya jadi kita bisa kembangkan secara narasi terus laporan perkembangan anak disajikan dalam bentuk kemajuan perkembangan sesuai dengan aspek-aspek perkembangan di dalam sesuai dengan struktur kurikulum nanti ada contohnya membuat laporan perkembangan yang disajikan dalam laporan perkembangan adalah tingkat ketercapaiannya KD-nya gitu ya di dalam misalnya kita tahu nih kan KD itu bisa kita ulang kembali dengan mungkin kegiatan yang berbeda gitu ya isi ilustrasi capaian sikap pengetahuan dan ketampilan diidentifikasi berdasar indikator sesuai dengan tahapan anak jadi bisa kita lakukan apa namanya narasi itu kita kaitkan dengan KD kita tuliskan gitu ya oke ini contohnya nah ini contohnya jadi ibu bisa memasukkan ke sini misalnya jadi enam aspek itu sudah ada sabar sudah mampu melaksanakan ibadah puasa mampu mengikuti sholat tarawih serta mampu mengucapkan niat dan berbuka puasa semampunya KD berapa ibu tuliskan ini adalah kemajuan kalau ingin merekomendasikan bisa saja per aspek ibu langsung rekomendasikan gitu jadi bisa jangan misalnya sabar sudah mampu melaksanakan ibadah puasa mampu mengikuti sholat tarawih serta mampu mengucapkan niat dan berbuka puasa tetapi masih perlu dibantu tetapi puasanya belum full tetapi pakai tetapi tetapi itu kita pindahkan ke bahasa rekomendasi gitu ya nah ini bisa ditambahkan dengan foto-foto foto kegiatan anak tersebut berdasarkan hasil dokumen kita dari orang tua ibu jadi kognitif juga begitu misalnya sudah mampu berhitung 1 sampai 15 ini dari mana tadi kita interview atau tanya ke orang tua atau jika ada videonya kita bisa melihat langsung jika tidak ada videonya kita tanyakan ke orang tua bunda kalau menghitung 1 sampai 20 ada yang bagaimana tanyakan gitu jadi data yang kita peroleh pun sesuai dengan fakta otentik jangan membuat rapor dengan mengawang-awang atau mengada-ngada gitu ya oh kemarin itu misalnya dia berhitung 1 sampai 15 masih BB jadi sekarang BSH aja padahal kita tidak punya data dan kita tidak menanyakan itu ke orang tua gitu ada beberapa yang kenapa ini dilakukan jadi gini ini evaluasi sebenarnya buat saya jadi anak saya masuk ke salah satu lembaga dan dinyatakan rapor kemarin semester kemarin bahwa dia hafal dengan surat-surat pendek hampir ada sekitar 7 atau 10 surat pendek tapi saat di rumah kita ingin mendengar dan itu satu pun masih terus dengan bimbingan masih terus dengan motivasi padahal di lembaga di gurunya menyampaikan bahwa sudah BSB berarti sudah pada tahap yang benar-benar dia tidak dibantu jadi ini tidak bagi saya datanya tidak valid jadi kita sebagai guru untuk masa pandemi ini kita tetap berkomunikasi dengan orang tua tanyakan kegiatan apa yang sudah dilakukan tidak masalah jika tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang sudah kita rencanakan kita punya dokumentasinya kita tanyakan ke orang tua yang terakhir dari saya nah ini adalah bagian proses penilaian jadi tadi kita punya beberapa tahapan dari pengamatan dan pencatatan hasil observasinya di masa pandemi ini adalah melalui video kegiatan catatan hariannya kita bisa tanyakan dari orang tua terus hasil karya dalam bentuknya apa itu sudah terlihat lalu kita kita olah kita analisa kita hubungkan dengan kompetensi dasar atau dengan indikator setelah kita sudah menghubungkan kita buat pelaporannya nanti ini di bulan junia membuat laporan perkembangan anak berupa narasi kita tuliskan kemajuan dan rekomendasinya apa untuk orang tua mungkin itu dari saya terakhir ini tadi ada slide terakhir yang bisa untuk kita pahami bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kekuatan yang berbeda-beda pendidikan seharusnya memfasilitasi keunikan anak-anak bukan menyeragamkannya jadi biarkan mereka berkembang sesuai dengan keunikannya kegiatan itu bebas dilakukan oleh anak-anak boleh kita tentukan tapi bebas prosesnya itu dengan berbagai macam cara tetap semangat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali pemaparan dari ibu dan ibu karyana hari ini terima kasih selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh ibu lulu dan bu kristiana saya panggil panggilan aja ya bu kes ya iya bu kikis aja oke ini pertanyaan pertama untuk bu dokter lulu dari umiratifat pernah pengalaman buat inform bu saat kirim link untuk join banyak yang tidak bisa dibuka saat kirim link dan pada saat banyak yang tidak bisa bisa akses gitu kan apakah permasalahan adalah karena dia tidak punya gmail nah lalu jika tidak punya gmail orang tua apa ada cara lain untuk bisa mengakses jadi bisa siapapun bisa akses silahkan bu baik baik terima kasih ibu 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 sekalian sebetulnya google form ini sangat mudah yang pertama karena ini google form ini fasilitasinya dari google sehingga tentunya kita paling mudah kita harus punya gmail nah tetapi kalaupun terpaksa tidak punya gmail kita bisa akses dari link https slash double slash ya docs dot com kemudian spreadsheet nah dari situ kita nanti akan bisa mengetahui hasil jawaban-jawabannya terus kemudian gak bisa mengakses itu karena faktor apa lagi bisa jadi karena jaringan tidak stabil unstable connection ya kemudian bisa juga karena keterbatasan kuota bisa jadi itu yang paling klasik ya tapi rata-rata google form ini mudah diakses karena dia sangat mudah ya dan tidak memakan baik yang besar mungkin itu bu Rati jawaban saya jadi bisa diakses juga melalui link kalau tidak bisa diakses melalui gmailnya terus settingannya mungkin itu bisa ya ada tambahan mungkin dulu nanti di settingan ketika ibu bapak membuat google form itu settingannya tidak usah menggunakan email tidak mengumpulkan email nah itu bisa cuma kelemahannya adalah orang tua bisa mengakses berkali-kali kalau pakai email itu dia karena valid kan inputnya jadi responnya itu dibatasi sekali dengan email yang sama itu sih jadi kalau mahalnya adalah ketika kita tidak meminta orang tua masuk dengan email orang tua bisa berkali-kali itu mungkin tambahan lalu dari bu ditirahni saat pandemi di awal minggu saya sempat shock karena tugas anak saya banyak sekali dari sekolah ini 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 tambahannya banyak di bawah ya oh kalau ada dulu deh udah ada bu Rati Busti Busti kendala yang terjadi di lapangan adalah cara menilai perkembangan anak anak usia ini dalam dari kurang optimal ada satu HP digunakan orang tuanya anaknya lebih dari satu tidak hanya PAUT ada yang SMP ada yang SMA mungkin ya HPnya satu nih punya orang tua saja sehingga laporannya terhambat ke guru PAUT itu bagaimana ya padahal guru PAUT sudah membuat RTP yang sesuai dengan tema yang sederhana yang bisa lakukan di rumah angga Bu Kusiana dulu ditanggapi baik dari Bu Busti karena HPnya cuma satu anaknya tiga gitu ya dari PAUT SD dan SMP dan memang pasti orang tua mementingkan yang SD dan SMP karena sudah formal nah solusinya tadi sudah saya sampaikan jadi orang tua bisa menyampaikan laporan itu kapan saja gitu loh ya jadi guru tetap menerima laporan orang tua jadi tidak ditentukan waktunya misalnya kan misalnya Sabtu tuh Sabtu SD SMP mungkin libur gitu ya pasti libur nah bisa saja guru WA Jafri ke orang tua Bunda dari hari Senin sampai hari Jumat apa yang dilakukan Ananda sampaikan di situ jadi orang tua tetap melaporkan tapi waktunya waktu lenggang misalnya mungkin kalau anak SD itu hanya waktu siang sudah tidak gunakan gitu ya atau SMP punya waktu-waktu tertentu nah itu orang tua bisa melaporkan ke guru tetap tetap berjalan misalnya hari ini nggak ada ya sudah dua hari kita tunggu nggak ada nanti mungkin hari ketiga kita ingatkan Bunda waktu luang Bunda kalau bisa tolong dilaporkan anaknya sedang apa jadi tetap ada laporan kalau bisa misalnya ada waktu misalnya HP yang tidak digunakan dan kita bukan menyuruh mengajak bermain bersama dek main ini yuk nah itu bisa kita foto di situ gitu ya jadi tetap kita berikan solusi ke orang tua Bunda sesempat ya Bunda kapan Bunda bisanya untuk melaporkan kegiatan Ananda gitu misalnya satu hari nggak sempat ya sudah jadi tetap harus ada laporan yang masuk entah itu dalam bentuk foto atau video atau tadi narasi oh hari ini Faiz begini begini jadi orang tua kita membuat catatan harian gitu ya jadi tetap dilakukan apa namanya laporan kita minta ke orang tuanya seperti itu itu menurut saya mungkin ada tambahan dari ibu lulu silahkan oh ya terima kasih ibu keke jadi memang ini masalah klasik ya bu ya masalah yang banyak dihadapi oleh banyak orang memang kita semuanya berdoa pandemi ini segera berlalu ya bisa dibayangkan kalau seperti rumah saya tipe 21 ya anaknya banyak pasti kan akan crowded sekali dan bosan di rumah ya oke jadi memang situasi pandemi ini memang apa namanya begitu tiba-tiba sehingga banyak membuat terutama guru-guru yang tidak siap jadi memang betul pembelajaran kurang optimal kemudian HP rebutan solusinya tadi sudah ada tempo waktu ada tempo waktu untuk mengupload laporan ya atau laporan perkembangan kepada guru kemudian juga mungkin suatu waktu di webinar ini ibu kajur kita juga perlu mengundang atau berkolaborasi dengan dari dinas pendidikan begitu ya supaya dinas pendidikan pun juga memiliki kebijakan misalnya bekerjasama dengan owner gadget sehingga ada gadget murah untuk guru begitu ya sehingga solusi itu bisa teratasi kemudian bisa juga kita melalui asosiasi entah itu asosiasi di APG PAUD ini ada Bu Isti bisa mendorong juga melalui apa namanya surat permohonan begitu ya bisa juga ibu-ibu memiliki asosiasi ada IKTK ada PAUD membuat surat bagaimana ada insentif stimulan untuk gadget dari pemerintah kemudian setelah menemperoleh gadget guru-gurunya diberi pelatihan karena kan ini sudah menjadi satu kebutuhan menjadi satu kebutuhan dan memang harus ada solusi dan solusinya tidak bisa guru itu sendiri karena guru pasti memiliki terbatasan di pendanaan nah disini karena memenuhi masalah mengatasi masalah ini mungkin itu tambahan dari saya terima kasih kembali lagi ke saya Bu Ratis terima kasih tadi sempat drop internetnya ya baik ini pertanyaan dari Bu Gusti ya tadi ya seharga Bu Titi Rahmi tadi Bu bagaimana misalnya berkaitan dengan bagaimana kekuatan kegiatan yang baik supaya tidak memberatkan orang tua karena Bu Titi ini merasa banyak banget burunya kasih hafalan untuk kemudian tugas-tugas kreativitas yang tentunya merepotkan buat Bu Titi yang sebenarnya pengajar juga ya Bu Titi banyak bekerja maksudnya orang tua yang bekerja bagaimana sih jadi pertanyaan bagaimana kualitas kegiatan yang baik yang tidak memberatkan orang tua kira-kira apa jawaban dari Bu Lul atau Bu Ekes berkaitan dengan kegiatan kualitas kegiatan yang tidak memberatkan seperti itu mungkin bisa dijawab langsung Bu baik saya coba menjawab jadi tadi kegiatan yang tidak memberatkan kalau saya lebih kepada life skill misalnya merapikan tempat tidur itu kan bukan itu sangat membantu orang tua sebenarnya merapikan tempat tidur membantu orang tua saat berbuka misalnya kemarin saya coba sebenarnya bukan dicoba jadi anak saya langsung ke dapur dia bilang ini gelasnya untuk apa oh itu untuk membuat teh aku bantu ya gitu jadi dia ikut membantu ini dimasukkan gulanya berapa sendok nah itu sudah belajar sebenarnya ya saya saya fotokan mau saya kirim nanti hilang lagi sinyalnya gitu ya ada jadi dia masukkan yang ini punya embah satu sendok yang punya emas dua sendok gitu jadi dia masukkan sendiri saat menuangkan memang air panas itu tidak saya berikan gitu ya terus dia yang mengadu nah lebih itu lebih meringankan sebenarnya walaupun mungkin kitanya agak-agak keser sedikit karena jadinya jadi dia recokin deh gitu saat kemarin di rumah membuat Marta Bak tahu dan dia sendiri membuat dan itu jadinya ya pletok-pletok sih akhirnya gitu tapi dia seneng itu buatan aku loh nah itu motorik halus dia sudah pegang sendok dia melipat kulitnya gitu ya itu sudah mengembangkan motorik halus dan sosial emosinya dia paham dia sabar oh caranya tuh begini loh kognitifnya jalan berapa sendok penuhkah satu sendok gitu jadi lebih kepada life skill kalau menurut saya karena tadi misalnya bu kalau di life skill nanti hafalan-hafalannya hilang bisa kita lakukan misalnya sebelum misalnya bangun tidur surat apa itu kan secara kegiatan sehari-hari saja gitu asmaul husna habis sholat kita ajak deh asmaul husna di sekolah seperti apa kita baca yuk gitu jadi sebenarnya kedekatan ke orang tua terjadinya tuh saat pandemi ini dan ini tinggal dilaporkan nanti dari orang tua ke guru ini saya sudah ditanyakan sebenarnya sama guru anak saya kok gak ada laporannya gitu ya karena ada beberapa kegiatan yang saya tidak tidak mau saya lakukan sebenarnya karena tidak sesuai dengan dengan usianya jadi lebih kepada life skill dan sudah saya tuliskan tadi ini mengandung KD berapa ini kaitannya di KD berapa jadi gurunya tinggal enak nanti saat membuat mungkin itu lebih kepada life skill dan pembentukan karakter terima kasih Bu Tri silahkan guru mungkin menambahkan ada yang ditambahkan dari penjelasan Bu Kekes baik ini jadinya saya terganggu ini ya halo suara saya masih kedengeran ya sudah terengar pendengaran Bu masih oke baik jadi tadi betul jawabnya ya mungkin saya menambahkan jadi di life skill itu ada lima poin yang penting yang pertama adalah praktik agama praktik agama kebetulan ini libur ini beriringan waktunya dengan bulan ramadhan jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak di bulan ramadhan ini jadi praktik-praktik agama banyak mulai dari sahur sampai dengan anak-anak tarawih kemudian tadi yang Bu Kekes sampaikan tadi kegiatan kegiatan yang berbeda membantu kegiatan keluarga ya seperti membuat teh dan sebagainya kemudian ada juga kegiatan mandiri tadi kegiatan mandiri sudah dicontohkan Bu Kekes misalnya merapikan tempat tidurnya kemudian mandi sendiri dan sebagainya kemudian ada hal yang penting bahwa anak itu memuluk dan hidupnya selalu bermain jadi jangan lupa juga di life skill itu anak-anak kita ajak membuat permainan sederhana yang ada di rumah atau permainan-permainan tradisional yang ada tidak di mana anak-anak tersebut tinggal kemudian hal yang terpenting juga menimbulkan jiwa seni bisa pada saat misalnya kita mau sholat berjamaah kita ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu puji-pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala terus bisa juga anak-anak kita ajak menari kalau siang ya dengan tiktok itu misalnya ya terus bisa juga anak-anak kita ajarkan untuk mewarnai melukis dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita jadi life skill tersebut bisa dikategorikan ke dalam lima aktivitas kalau menurut saya jadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh ibu bu terima kasih ibu tri baik itu pertanyaan dari ibu titik mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk ibu titik dan bisa disampaikan juga mungkin ke gurunya jadi pentingnya life skill dan bagaimana juga pembelajaran yang diberikan di rumah itu menitikberakan pada pembentukan karakter seperti itu ada pertanyaan selanjutnya ini dari satu pertanyaan dari ibu Ubi Latifah jadi saat di masa pandemi ini justru yang dia temukan anak-anaknya itu malah kemampuannya menurun seperti bacaan dan hafalannya ya bu yang menurun mungkin karena tidak dilakukan setiap hari dan orang tua juga tidak membantu untuk mengulang-ulang kembali yang kemudian itu menjadikan apa namanya kemampuan anak menurun sudah dicoba beberapa kali tapi tidak berhasil mungkin ada jawaban dari ibu lulu atau bu kekes berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kembali kemampuan anak yang dikatakan menurun tadi silahkan bu kekes bu lulu iya baik bu lulu mau bu lulu dulu atau aku dulu silahkan silahkan bu kekes ayo kita main pelemparan baik terima kasih terima kasih ibu moderator ibu tri jadi pertanyaannya ini menarik sekali bagaimana menjaga motivasi anak jadi di slide saya yang pertama adalah mungkin nanti bisa dibaca ulang ya ibu-ibu peserta bahwa kita harus tetap menjaga motivasi belajar anak di era pandemi covid ini makanya di slide awal saya juga materi-materi yang diberikan harus yang esensial jadi dipilih karena apa memang situasinya berbeda dengan situasi normal yang perlu dipahami adalah tidak semua ibu tidak semua orang tua menyiapkan dirinya menjadi seorang guru yang baik sehingga style mengajarnya berbeda dengan guru yang sudah memiliki pekah didaktik metodik kemudian guru juga memiliki retrieval pengulangan yang sangat banyak sehingga stylingnya mengajar sudah terpegang kemudian bagaimana metode-metode yang diterapkan pun juga sudah sangat dikuasai berbeda dengan orang tua kenapa motivasi menjadi menurun karena tadi tuntutan dari sekolah yang banyak tidak diimbangi oleh kemampuan orang tua yang banyak selain itu bisa jadi orang tua yang dikerjakan juga banyak tidak hanya mengurus anaknya yang paut sehingga tidak fokus jadi hal inilah yang membuat akhir-akhirnya terjadi ruda paksa pemaksaan pada anak berikutnya juga karena ketidak ramean atau ketidak bersamaannya dengan teman-teman itu juga mempengaruhi karena biasanya anak-anak pada masa-masa TK itu kan masa peniruan modeling memodeling jadi saat modelingnya tapi tapi kalau modelingnya tidak tepat untuk peluakunya agak lama juga mungkin itu Putri terima kasih iya baik bu Kekas menambahkan bagaimana untuk yang kemampuan anaknya kok menurun saat pandemi masih di mood masih di mood oke oke jadi memang ada ada beberapa sekolah yang melakukan melalui Zoom gitu ya melalui Zoom terus anaknya kan itu banyak ya seperti di kelas jadi melalui Zoom anaknya di apa namanya di dihafal maksudnya itu di dihafalkan kembali dibaca lagi gitu ya itu bisa dilakukan dengan Zoom jadi tetap ada guru kelas ya dan teman-teman yang lain itu menjadi motivasi buat anak-anak jadi misalnya Zoom itu dilakukan hanya seminggu sekali jadi mereka harus oh iya minggu depan aku bacanya surat Alma'un aku bacanya surat ini gitu ya jadi itu membuat motivasi anak aku harus hafal jadi memang itu bisa dilakukan atau dengan misalnya kalau di sekolah anak saya dilakukannya dengan video jadi video ini di share di di FB atau di share di WA Group terus anak kita sendiri melihat eh temannya udah hafal yang ini ada yang membaca surat yang mana gitu eh sudah oh dia dia mau bacanya surat yang ini nah hari ini kita tuliskan oh si Sabara baca suratnya ini dengan ini itu menjadi catatan kita catatan orang tua dan itu akan kita berikan ke guru gitu jadi memang tidak misalnya yang tadi saya sampaikan oh semester kemarin itu 10 dia hafalnya gitu ya karena sekarang kondisinya berbeda tadi guru sudah sampaikan orang tua dengan guru pasti punya metode yang berbeda dan anak-anak mungkin lebih lebih enak atau lebih nyaman di sekolah saat membaca itu bareng-bareng gitu ya nah sekarang kondisinya adalah dari orang tua ini bisa memvideokan jadi bisa melihat teman-teman yang lain atau dari gurunya bisa melalui zoom dalam misalnya setoran ya kita bilang setoran jadi seminggu itu dalam waktu seminggu ini hafalannya sudah sampai mana gitu jadi tetap ada penilaian gitu ya jangan misalnya 10 kemarin oh sekarang harus 20 gak usah yang 10 kemarin hafalan itu sudah sesuai makro sudah tajudnya sesuai tidak dia sudah benar apa namanya bacaannya tidak gitu jadi itu yang kita tekankan mungkin tidak perlu ditambahkan tapi menekankan kembali yang 10 itu jadi bisa bisa dengan zoom bisa dengan video gitu ya kegiatan anak-anak dan tidak harus sampai 10-10 nya dia maunya yang mana gitu mungkin itu terima kasih butri ya terima kasih bu kekes jadi memang perlu kesabaran orang tua lalu lalu adanya bantuan dari media internet ataupun zoom tadi yang dikatakan WA group yang dijadikan sarana untuk komunikasi ataupun memberikan apa namanya penjelasan berkaitan dengan tugas berkaitan dengan apa namanya perkembangan anak seperti itu nah disini kan life skill ini sebenarnya sudah sering didengar tapi kemudian mungkin setelah saat pandemi ini justru memang harus justru lebih ditingkatkan lagi apa namanya mensimulasi life skill anak karena momennya tepat di rumah di rumah itu akan terlihat sekali kegiatan anak itu yang dilakukan apa saja gitu ya dan itu bisa jadi bagian dari perkembangan ya penilaian perkembangan benar ya bu kekes ya iya iya dari setiap dia bangun saat dia bangun itu ada life skill yang dia kerjakan apa membereskan disitu juga ada aspek-aspek yang terstimulasi seperti misalnya motoriknya bagaimana dia merapikan mengangkat seperti itu itu pergian yang sangat penting untuk anak kemudian dia bagaimana juga dia mengkomposisikan ini bantal ada di mana nih nah itu kan simetris dan terlihat bagus itu juga kemudian seninya ya disitu ya bu kekes ya jadi life skill itu yang kemudian bisa diambil bagian dari penilaian perkembangan anak tidak semata-mata apa namanya kreatif apa namanya hal-hal yang tugas-tugas yang dikatakan tadi Bu Titi memberatkan buat pusing seperti itu dan mungkin apa namanya untuk bu kekes proses ini sebenarnya yang penting itu adalah penilaian di rumah itu pada anak itu sebenarnya prosesnya ya bu kekes ya benar ya prosesnya ya prosesnya jadi yang lebih akurat atau valid itu adalah video atau foto bu kekes dulu loh untuk perkembangan anak-anak ini kalau saya sebenarnya lebih akurat memang video ya karena memang guru bisa langsung mengamati apa yang terjadi sama anak-anak gitu ya lebih akuratnya memang video tapi lewat foto pun tidak masalah nanti kita tanyakan sama orang tua ini kegiatannya misalnya ada ada satu ada satu kerjaan kemarin ada satu keterampilan yang anak saya lakukan saya hanya memfoto gitu ya misalnya dia mengecat hasil karyanya melipat ya kan berarti foto jadinya gitu loh sedangkan guru tidak melihat prosesnya itu bisa kita tanyakan ke orang tua bunda ini yang melipat siapa yang mewarnai yang pilih warnanya siapa nah itu itu bisa kita tanyakan gitu ya jadi kita butuh informasi dari orang tua jangan tiba-tiba wah misalnya ada kegiatan kolase jadi di kolase itu ini masih anak usia TK dan itu rapi sekali pasti penilaian pasti penilaian akhir gurunya wow dia sudah berada di posisi BSB gitu kan rapi banget benar-benar rapi rapi sekali tapi kita harus tanyakan ayah bunda ini dilakukan bersama-sama atau hanya abang sendiri yang melakukan siapa yang memilihkan siapa yang ini tanyakan itu itu bisa menjadikan catatan buat kita gitu jadi kita melakukan yang benar-benar dilakukan sama anak menilai benar-benar otentik apa yang dilakukan sama anak itu itu sih menurut saya Butri ya baik terima kasih Bu Kekes jadi memang disini orang tua harus jujur gitu ya jujurlah padaku ini nanti buat ke anaknya juga bagaimana dengan Bu Luluk dengan video dengan foto mana yang lebih akurat kira-kira dan apa kelebihan dan kekurangan ya mungkin Bu Luluk silahkan Bu Luluk ya baik terima kasih Butri foto dan video kelebihannya dua-duanya sama-sama dapat menjelaskan situasi yang ada kemudian kelebihannya kalau video dia motion picture kemudian bisa diulang-ulang jadi kalau bagian sesi mana kita belum bisa jelas kita bisa rewind lagi sementara kalau foto dia hanya menyajikan gambar dua dimensi mungkin itu ya kalau apa namanya segi kekurangannya jadi intinya menggunakan foto atau video yang pertama tentu saat kita menilai jangan lupa bahwa ranah pendidikan itu atau ranah perkembangan anak itu ada tiga ada ranah kognitif afektif psikomotorik kemudian kalau kognitif psikomotorik bisa diwakili oleh foto tapi saat kita bicara afeksi tentu kan kita ingin mendengarkan suaranya kita ingin mendengarkan geraknya video tentunya lebih akurat jadi tentu disini saat kita memilih media atau bus yang digunakan untuk merekam data tentu kita pilih seberapa detail kita akan menganalisis atau merekam data yang kita inginkan jadi semakin kita ingin data tersebut akurat tentu memerlukan alat yang lebih kompleks mungkin itu putri jawaban saya terima kasih baik jadi memang kalau ingin lihat prosesnya dan itu benar-benar dikerjakan oleh anak itu mungkin dengan video tapi dengan foto pun sebenarnya bisa asal ada tindak lanjutnya dari guru untuk bisa memastikan apa yang dikerjakan itu adalah hasil si anak misalnya dengan wawancara seperti itu ya bu atau menanyakan yang lebih detil lagi apa sih sebenarnya yang dilakukan proses seperti apa yang dilakukan oleh anak saat mengerjakan hasil foto yang sudah diberikan ke guru ini ini tentunya sangat apa namanya perlu keterampilan dari orang tua untuk membantu anak jadi jangan sampai tadi yang Bu Kekes katakan tugas itu jadi membuat emosi orang tua seperti itu berarti disini juga orang tua harus di-conseling juga ya Bu secara psikologis harus punya kesabaran saat mendampingi nah itu harus diwanti-wanti oleh guru supaya jangan nanti justru terjadinya justru pemaksaan atau yang menurut tadi rudah paksa jadi si anak menjadi stres dia tidak senang di rumah kenapa? karena bubunya lebih galak dari sebelumnya karena seperti itu juga aku tidak mau malah dia menghindari ibunya karena dia tahu habis ini saya disuruh apa nih seperti itu jangan tapi harus ada bermain kemarin ada konsep saya terangkan juga tentang bermain supaya nanti yang timbulnya justru hormon-hormon positif emosi positif jadi konsep bermainnya saat mengerjakan tugas bersama anak itu harus dimasukkan ibu bapak supaya anak tidak menjadi stres atau justru enjoy dengan pekerjaannya karena ini dikerjakan oleh anak dengan bantuan orang tua atau didampingi oleh orang tua seperti itu nah mungkin Bu Kekes Zoom ini apa namanya bisa selain Zoom WA video call tadi ya ada video call ya Bu Kekes video call nah ini waktunya Bu Kekes waktunya itu kita tentukan nggak sih kalau untuk memberikan apa namanya kegiatan pada anak itu kita tentukan jadi jam segini sampai segini lalu harus mengeluar apa namanya memberikan laporan jam segini ditunggu atau seperti apa Bu Kekes kalau menurut saya memang tidak bisa ditentukan ya tadi sudah saya sampaikan dan anak-anak itu kepada dinas setiap hari nah kalau saya bisa saja orang tua melaporkan hari ini kegiatannya apa yang dilakukan di rumah meski tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru nah dari situ baru kita rancang KD-nya kan yang mau kita laporkan nanti kan berkaitan dengan KD berkaitan dengan indikator mau kegiatannya apapun kaitannya adalah KD kalau KD-nya sudah tercapai dengan kegiatan yang berbeda berarti tidak masalah dong tidak perlu waktu kalau saya gitu ya jadi biarkan anak-anak bermain waktunya tidak ditentukan silahkan saja gitu ya dan tapi tadi kerjasama dengan orang tua laporan itu harus masuk walaupun kegiatannya tadi berbeda kan yang kita mau laporkan tadi KD-nya sebenarnya jadi sesuai dengan KD itu itu sih menurut saya Butri jadi tidak ada batas waktu kalau memang misalnya mau ada batas waktu mungkin seminggu gitu ya atau tadi yang dicontoh di slide itu ada kegiatan dari tanggal 4 sampai tanggal 13 Mei itu sekitar hampir dua mingguan dua mingguan itu itu punya rentang waktu kalau kegiatan hanya satu hari satu hari satu hari itu orang tuanya akan panas sepaneng kemarin tugasnya tiup balon sekarang tugasnya adalah bikin ini sekarang ini itu kemarin juga belum dikerjain punya tugas baru punya tugas baru akhirnya orang tua punya PR gitu orang tua yang jadinya punya PR ya orang tua anaknya mau enjoy aja gitu kan mau main mobilan mau main ini nah dari awal harusnya kita sampaikan apa yang dilakukan sama anak itu dilaporkan itu aja jadi tidak ada batas waktu yang tadi sih contohnya di beberapa sekolah itu dua minggu itu dengan kegiatan yang sama gitu empat kegiatan itu itu si Butri ya baik Bu Lulu bagaimana mengenai apa namanya tadi pelaporan tadi adakah batas waktu atau bagaimana lalu menurut Bu Lulu ini kan tadi menggunakan Google Form menggunakan Alfa Siwitas dari Google ya Bu nah kelebihannya boleh di apa namanya Bu boleh diterangkan kembali secara rinci kepada lebih jelas lagi mungkin ya dari tadi atau diulang kembali berkaitan dengan pelaporan yang digunakan yang menggunakan Google Form itu seperti apa Bu jadi kelebihannya yang memudahkan juga buat guru tentunya silahkan Bu baik terima kasih Sobri jadi kalau Google Form itu gak real time jadi disitu ada hari tanggal jadi secara otomatis sudah tersep ada hari tanggal bahkan menit kegeknya pun ada nah sehingga disitu kita sebagai guru dapat memantau orang tuanya mengisinya harinya aktual atau tidak maksudnya aktual itu sesuai dengan setelah anak-anak melakukan aktivitas atau tertunda beberapa saat jadi disitu akan kelihatan kemudian kalau mau di follow up ya mungkin dapat didiskusikan melalui WAPRI ya antara guru dengan orang tua mengapa sebabnya mengirim reportnya terlambat jadi pasti nanti akan banyak banyak alasan dari orang tua macam-macam ya mungkin tadi seperti yang tadi HP-nya hanya satu untuk tiga anaknya dan sebagainya dari situlah nanti kita sebagai guru akan bisa lebih bijaksana lebih bijaksana sehingga makna pembelajaran ini sampai kan gini ya kita saat ini jangan terpesona dengan toolsnya atau alatnya tapi yang penting jangan lupa adalah learning is the first belajar itu yang utama dan belajar yang bermakna teknologinya itu second teknologi is second teknologinya dua jadi pelaporan-pelaporan dengan teknologi itu mungkin itu bisa menjadi hal yang kedua karena pada intinya saat kita mendidik anak adalah kita ingin mendidik anak yang berakhlak mulia seperti di undang-undang sistem perikan itu ya mencerdas kreatif sampai akhlak mulia jadi menjadi manusia yang paripurna jadi kalau menurut saya itu putri jadi telepon kelebihannya the real time dari situ kita akan bisa melihat mana orang tua yang responnya cepat dan mana yang memerlukan waktu karena berbagai kendala ya jadi kendalanya mungkin juga tidak hanya tidak hanya ini ya gadgetnya hanya satu bisa jadi seperti yang kita alami ini saya pun harus bergeser tempat walaupun dalam satu rumah sinyalnya kadang-kadang lari kemana-mana juga ya jadi saya bergeser bergeser ke titik yang lainnya jadi saya jadi karena sinyal jadi karena kuota karena seperti kita aktivitas zoom seperti ini ya saya sendiri juga tanya ke anak saya yang kuliah sehari tiga mata kuliah habis setiap hari zooming saya tanya coba gak usah pakai gak usah pakai wifi coba pakai kuota satu satu sesi zoom dua jam sampai dua jam setengah tiga SKS itu berapa kuota yang apa namanya terserat dan ternyata rata-rata satu sampai dua giga ya jadi bisa dibayangkan kalau putra-putrinya lebih dari satu tentu ini kan pengeluaran tersendiri ya pengeluaran tersendiri buat orang tua sehingga kita intinya tadi itu kembali lagi ke google form tadi bahwa ini adalah alternatif alternatif kita supaya pembelajaran tetap terekam seandainya itu tidak bisa dilakukan kita akan mencari alternatif alternatif lain lagi yang intinya bagaimana komunikasi orang tua dan murid orang tua dan guru masih terjalin dengan baik dan pembelajaran yang bermakna itu tetap terjadi terima kasih putri ya baik jadi pada intinya bagaimana pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada anak dan goalnya adalah tahap perkembangan anak atau stimulasi perkembangan anak bisa tercapai sesuai dengan usianya seperti itu ya bu jangankan guru paut kami pun dari dosen juga termasuknya banyak mengalami kendala seperti itu nah tadi ada komennya di chat nih setuju bun gadget murah buat guru jangankan buat guru buat kita juga ya bu lulu ya buat mahasiswa juga mahasiswa teriak nih wow kota hp juga kan harus secanggih-canggihnya juga nih paling tidak bisa dengan mudah untuk langsung akses ke you meet atau ke google meet nah ini yang ternyata ya mudah-mudahan bisa didengar oleh mas menteri ya ya jadi memang menarik sekali berkaitan dengan penilaian dan penggunaan pelaporannya seperti itu dan buat bu keke sendiri sebenarnya kalau tadi dipaparkan orang tua itu diinformasikan kegiatanan selama seminggu sebenarnya harusnya begitu ya bu keke kasihan supaya seminggu itu targetnya apa bisa dilihat selama kegiatan seminggu seperti itu ya bu keke kasihan dan ini belum diterapkan saya saya pantau laponakan yang memang masih pada dasar itu per hari dikasih dikasih jadi anak adik itu bilang nanti aku selesai covid ini mau ngelamar jadi guru TK jadi punya pengalaman menghandle aku nanti habis ini mau ngelamar jadi guru paut dan bagaimana terkaitan dengan penginformasian harusnya seminggu atau per hari dikasih per hari aja atau kita kasih per minggunya apa golnya baru nanti per hari itu kegiatannya jadi si orang tua juga lebih komunikasi atau lebih terbuka dan lebih mengerti kekaitan dengan tugas-tugas anak bagaimana kekaitan penjelasannya jadi memang tadi memang beda antara paut dengan SD karena kalau di SD sudah punya KKM sudah punya aturan yang memang dia nilai itu sudah ada ketentuannya kalau di paut memang bebas yang penting KD terlaksana anak juga senang melalui kegiatan nah ini balik kembali ke guru sebenarnya tadi ada pertanyaan yang menyatakan bahwa padahal kita sudah membuat RPPH sesuai dengan tema ini bisa dilakukan kita bisa berikan misalnya ke orang tua tadi ada contohnya misalnya ini berkaitan dengan Ramadan tadi dua minggu ini kegiatannya mau apa kita tujuannya kegiatan kegiatannya mau apa membantu orang tua menjadi koki cilik berarti tadi merapi apa namanya ikut membantu orang tua saat buka puasa gitu ya terus ada kegiatan amalia Ramadan lainnya disebutkan disitu nah guru juga sudah menentukan nih dari tanggal 4 sampai tanggal 13 orang tua bisa kapanpun melaporkan rang waktunya adalah itu misalnya 4 sampai 13 berarti sekitar dua mingguan rang waktunya itu tapi kalau guru ini ada beberapa sekolah yang seperti itu ada yang sekolah yang menentukan setiap pagi jam 8 pagi sudah WA di grup bahwa hari ini kegiatannya adalah muroja surat ini bacanya ini doanya ini hadisnya ini kegiatannya adalah ini gitu besok selasa ini hari Senin belum dikerjakan besok selasa dapat lagi WA murojaannya ini ini lagi ini lagi terus kegiatannya adalah misalnya bermain bola itu hari selasa hari Rabu nah orang tua kan mau tidak mau hari Senin kegiatannya harus lakukan hari Senin dan harus laporannya hari Senin karena kalau enggak jadi hampir sama dengan SD setiap hari harus laporan karena tadi gurunya membuat pekerjaan itu atau membuat kegiatan itu setiap hari jadi mau tidak mau orang tua juga laporannya jadi ikut setiap hari mungkin ada beberapa orang tua yang bisa oh hari Senin kegiatannya ini langsung dilaporkan oh selasa kegiatan ini langsung dilaporkan tapi diingat di rumah anak-anak melakukannya dengan apa dengan paksaankah atau dengan memang menyenangkan terkadang orang tua dia udah kerjain ini bu gurunya nyuruh ini loh tugas adik belum ini loh gak mau aku gak mau udah kerjain dulu ini ya kerjain nih nanti mau difoto mau dikirimin ke bu gurunya jadi proses anak itu dalam mengerjakan tidak menyenangkan jadi saat pas dipoto udah manyun gitu ya nah itu karena tidak ada proses yang menyenangkan karena tadi orang tua oh ya ini harus dilaporkan hari ini gitu kalau guru misalnya dalam rang waktu tanggal 4 sampai tanggal 13 dengan kegiatannya ini orang tua bisa memilih oh besok kegiatannya ini jadi kokiciliknya bisa setiap hari dipilihnya mau yang mana nih jadi itu bisa dilaporkan kapanpun dengan rang waktu itu gitu jadi orang tua pun nyaman untuk melaporkannya gitu ya jadi intinya tergantung dari gurunya tergantung dari lembaga bukan guru jangan salahkan guru gak ada yang salah gitu ya kita semua berada di posisi yang memang membuat kita harus tidak boleh menyalahkan iya ekstra soalnya ini ya posisinya harus ekstra ya baik jadi ya seperti itu Butri ya baik makasih Bu Pekes mungkin ada dulu itu ada pertanyaan di chat Bu Bu Titih Rahmi kembali bisa dibaca Bu mungkin bisa dijawab berkaitan dengan kok gurunya gak pernah nanya nih siapa yang ngerjain ya kan harus ada komunikasi ada wawancara ternyata gurunya tidak melakukan itu lalu sebenarnya guru orang tua senang loh kalau ada komunikasi terus bagaimana cara orang tua membuat laporan yang simpel tentang kegiatan anak jadi orang tua sendiri sebenarnya punya inisiatif nih kalau misalnya punya pengetahuan taut tentu dia akan bisa membuat rekaman apa namanya membuat catatan tersendiri berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya bagaimana kalau dari versi orang tua untuk bisa memberikan input kepada gurunya selain dari guru sendiri yang membuat catatan seperti itu Bu Luluk mungkin silahkan mungkin dijawab Bu Luluk baik terima kasih Putri jadi pertanyaannya ini bagus sekali dan kontekstual sekali ya pertanyaannya dari Purahmi ini jadi guru tidak pernah tanya siapa yang mengerjakan tugas jadi yang dipahami adalah begini ya Ibu-Ibu saya saat ini beban kognitif guru murid dan juga orang tua itu sangat tinggi sekali jadi beban beban guru sangat tinggi karena apa tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan memberikan satu materi pembelajaran dengan cara daring seperti ini ya betul status stressor tersendiri sama juga dengan dosen biasanya bertata buka bagaimana tinggal apa namanya tujuh kali pertemuan kekala UTS harus menyiapkan materi dalam bentuk daring semuanya tersebut sumber belajar dan ling-ling itu memakan energi yang luar biasa apalagi anak-anak yang tingkat fleksibilitas otaknya belum seplastis orang dewasa untuk beradaptasi disini satu hal yang harus kita ingat saat beban kognitif orang tua tinggi anak juga tinggi termasuk guru maka inti dari belajar bermakna itu tidak akan sampai karena apa banyak ingin ini selesai ini selesai tetapi kualitasnya kurang berjaga dengan baik di slide awal saya kan sudah saya sampaikan bahwa RPPM RPPH masa COVID ini kita harus ubah tidak bisa seperti RPPM saat kita tetap muka makanya kita harus memilih materi yang esensial yang harus sampaikan jadi skenarionya semester depan guru-guru termasuk kami dosen juga harus membuat bagaimana RPPM RPPH serta penilaian era COVID sehingga penilaian ataupun data video ataupun foto yang dikirim ke guru jumlahnya juga tidak berlebih karena apa orang tua tidak pernah juga dibekali bagaimana memilih data yang terseleksi dan terfokus pokoknya mereka tinggal foto-foto-foto dikirimkan sementara juga tidak semua orang tua dan guru memiliki RAM gadget yang ada jadi saat gadget kita hanya dua RAM tentu dengan murid atau dengan jumlah anak 20 setiap hari kita harus uploading foto tentu handphone guru pun android guru pun juga akan start karena kecuali guru memfasilitasi membuat google drive tapi kan ini kan lebih komplek lagi masalahnya masalahnya lebih kompleks lagi mungkin nanti ada solusi-solusi solusinya laporan simple itu bagaimana laporan simple itu misalnya anak diminta untuk membuat satu aktivitas pada saat anak memulai aktivitas dan aktivitas itu sudah jadi di foto jadi fotonya cukup dua dibatasi atau temukan pola-pola saat ini kan kita ini saling mencari pola pola seperti apa yang tidak membedakan dan pola seperti apa yang makna pembelajaran dan kebutuhan administratif itu terselesaikan ya oke kemudian tadi guru tidak pernah bertanya tugasnya siapa yang mengerasaikan tentu begini ya saat kita menjadi seorang pendidik keterukuran pekerjaan itu bisa diselesaikan harus kita prediksi dengan baik jadi kita mengerjakan kita memberikan tugas ini dapat dikerjakan anak dengan baik atau nanti akan dibantu itu harus kita persiapkan betul jadi jangan juga kita membuat satu aktivitas tetapi kita tidak pernah mendapatkan feedback yang sebenarnya kalau guru tidak pernah menanyakan ya mungkin dengan forum ini kita bisa saling reaksi kalau kita belum bertanya pada orang tua kita bisa bertanya jadi forum ini sebetulnya juga sama-sama mengingatkan kita bahwa esensi mendidik itu tidak hanya terbatas karena saat ini kita harus daring harus ada tools harus ada hal yang lebih complicated begitu ya itu nanti juga akan memicu ekses sosial dan ekonomi yang lain lagi kita kan juga tidak ingin ya karena pelaporan yang itu tertinggi terjadi sesuatu dengan orang tua murid kita ya jadi kita harus arif di era pandemi covid ini kita juga apa paham bahwa situasi sosial banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya sehingga paut ini anak-anak jangan sampai putus sekolah gara-gara kerumitan untuk melaporkan hal-hal yang sifatnya administratif jadi bahwa belajar itu harus terus termotivasi dan terus harus di bukkan sehingga beban-beban kognitif pada orang tua semoga kita bisa arif menemukan pola tentunya masing-masing guru masing-masing sekolah masing-masing situasi masyarakat memiliki solusi-solusi tersendiri karena Indonesia ini sangat luas dan sangat variatif sehingga solusinya pun saya yakin akan bervariasi terima kasih Ibutri ya baik Bu Luluh terima kasih atas jawabannya ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara ini dari Angraini Kuniawan Bu Kekes mungkin bisa jawab ini kok orang tua melaporkan apa kalau orang tua tidak pernah melaporkan kegiatan anak tapi saat ditanya justru saat informasinya dikorek kembali dari orang tua justru jawaban orang tua kok tidak masuk akal nah bagaimana mensinkronkan ataupun dikatakan disini gimana buat laporannya ya kalau misalnya antara apa yang dijelaskan dengan yang apa namanya dilihat ataupun komennya dari orang tua kok dianggap guru tidak berkolerasi atau tidak karena kan disini tidak masuk akal bahasanya silahkan Bu Kekes baik terima kasih Butri ini pertanyaan dari Bu Angraini orang tua sama sekali tidak melaporkan kegiatan anak selama di rumah nah terus nanti gimana saat akan pembagian laporan LPA apa yang akan kita berikan apa yang akan kita jelaskan sama orang tua kalau menurut saya kalau sama sekali orang tua tidak memberikan dan saya gak tahu ini alasannya apa karena jawaban orang tua kadang tidak masuk akal kita bisa coba telpon ke orang tuanya dan kita bisa minta langsung bicara ke anak video kalian sama anaknya kakak lagi lakukan apa langsung ke anaknya kakak lagi main apa misalnya orang tua bilang lagi main di luar Bu lagi main di mana sama siapa main apa gitu jadi bukannya apa ya intinya kita harus punya data gitu loh misalnya kakak tadi main apa dimana kemarin mainnya apa aja gitu ya jadi itu bisa menjadi data kita gitu ya jadi gak kosong-kosong banget nanti saat laporan perkembangan nah kalau memang sama sekali tidak ada mau tidak mau kita membuat laporannya ya sudah seperti tahun kemarin gitu jadi sama sekali kita belum melihat perkembangannya ya sudah sama kan seperti tahun kemarin tapi pasti kalau kita punya atau video polan sama anak itu pasti ada perkembangan yang bisa kita lihat jadi Andri misalnya besok bu guru telpon lagi ya Andri sedang main apa ya kalau orang tuanya gak mau kasih misalnya misalnya gurunya telpon gak diangkat gitu ya sama orang tuanya aduh gimana sih nih orang tuanya gitu ya tidak berterima kasih sama bu gurunya gitu jadi atau kita tanyakan ke orang tua ibu ada yang bisa saya bantu atau punya artikel atau mengalami kesulitan selama menghadapi anak di rumah jadi kita menjadi fasilitator buat orang tua gitu loh jadi mudah-mudahan mungkin ada satu dua yang memberikan laporan dan itu bisa kita kita analisa datanya gitu ya kita kaitkan dengan KD tidak harus dalam waktu misalnya dua bulan berarti satu bulan itu 30 hari berarti 30 hasil foto gitu ya itu bisa kita lihat dari satu foto itu bisa kita kaitkan KD mana ia muncul di situ gitu tadi yang berkaitan dengan Bu Titi menyatakan bahwa foto dan videonya itu kalau tadi perlu disampaikan tidak kapasitas HP itu kan memang tidak terlalu banyak jadi langsung dihapus kata Bu Titi bisa saja setiap sekolah kan punya operator sekolah buat Google Drive dari operator sekolah gitu ya nah dari guru-guru bisa dikirimkan punya folder dari masing-masing kelas dari masing-masing anak dan juga saya kalau mengirimkan ke gurunya menggunakan foto grid Bu jadi gak satu-satu jadi ada yang tadi seperti tadi yang tadi di PPT satu foto satu video atau ada tiga foto satu video itu bisa menggambarkan gitu loh jadi pakai foto grid itu tidak memberatkan jadi tidak ini foto-foto terus videonya di bawah lebih baik tadi kata Bu Lulu sampaikan kita semua belajar mencari cara gitu ya jadi gunakan foto grid jadi saya kalau mau kirim itu menggunakan foto grid itu jadi ada foto anak saya sedang kegiatan ada videonya itu tinggal sekali udah gurunya bisa melihat prosesnya sudah kelihatan walaupun mungkin tidak terlalu nampak anaknya tapi proses itu berjalan sudah terlihat mungkin itu Butri dari saya terima kasih iya baik terima kasih Bu Kekes adakah pertanyaan lain dari peserta sebelum memang kami akhiri pembicaraan apa namanya pembicaraan kita hari ini dari Ibu Luluk sebagai kata penutup Ibu Luluk untuk closing kita pada hari ini apa yang ingin Ibu tekankan di sini untuk para peserta berkaitan dengan menilai ataupun melaporkan perkembangan hak di masa pandemi ini silahkan Ibu Luluk baik terima kasih Ibu Tri terima kasih PG PAUD FKIP UNTIRTA sudah memfasilitasi kegiatan ini terima kasih Ibu-ibu guru PAUD yang luar biasa hal yang penting adalah satu tetap semangat jaga kesehatan mari kita temukan pola pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk anak di era pandemi COVID ini dan kita terus berdoa pandemi COVID ini segera selesai segera hilang bumi segera sehat dan kita bisa memeluk anak-anak dan bertata buka mengajar di kelas kembali terima kasih Ibu Tri Ibu Kaprodi Ibu Sekretaris Ibu Kekes Ibu Isti dan juga Ibu-ibu yang hadir di kegiatan webinar hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik dari Bu Kekes mungkin closingnya apa nih untuk peserta kita hari ini silahkan Bu Kekes ya kita mencari tadi dulu sampaikan kita sama-sama mencari cara mana yang memang mudah buat kita dan tetap semangat kita mencoba berbagai cara gitu ya jadi satu yang saya sampaikan kegiatan anak itu anak usia didi berbeda dengan kegiatan SD, SMP, SMA jadi tadi lebih kepada life skill dan gunakan analisis KD-nya itu dari kita kita sama-sama berkomunikasi dengan orang tua agar pembelajaran tetap berjalan laporan pun berjalan gitu ya tetap semangat mencari cara karena tinggal mudah-mudahan berakhir akhir semester ini berakhir gitu ya jadi semester baru kita sudah berjalan seperti biasa seperti sedia kalah terima kasih kepada para peserta ibu guru yang hebat hari ini tetap semangat tetap terus belajar terima kasih kepada Pak Prodi Sek Prodi para dosen di PG PAUD atas selenggaranya webinar ini mudah-mudahan ini awal dan kita akan terus berbagi ilmu dengan teman-teman guru lainnya terima kasih begitu Butri baik dengan tadi ada closing dari masing-masing narasumber demikian saya akhiri saja untuk pertemuan seminar kita hari ini saya lanjut saya berikan langsung saya tutup dan saya berikan langsung ke host kita hari ini selamat menikmati